Polisi dalami kasus dugaan makar terhadap sejumlah tokoh di Indonesia. Ya, polisi juga mendalami hubungan antara dua tersangka makar, Mai Jenteni Purnawirawan Kiflan Jain dengan mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Purnawirawan Sofian Jakob. Polisi masih terus mendalami kasus dugaan makar yang dilakukan sejumlah tokoh. Sebelumnya, Kiflan Jain diperiksa polisi sebagai tersangka kasus dugaan makar Sabtu 15 Juni 2019 kemarin di Polda Metro Jaya. Kiflan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Habel Marathi, politisi Partai Persatuan Pembangunan, terkait makar dan rencana pembunuhan Patako Nasional dan satu pemilik lembaga survei. Selesai diperiksa selama enam jam, Kiflan tidak memberikan komentar apapun langsung menuju rumah tahanan bom Damjai Guntur, Jakarta Selatan. Kiflan Jain juga pernah memberikan surat permohonan perlindungan hukum, salah satunya kepada Menteri Pertahanan Remy Zartyakudu. Namun permohonan tersebut ditolak. Remy Zartyakudu menyatakan tidak ingin ikut campur urusan hukum dan politik yang menjerat Kiflan Zain. Ia menyerahkan kasus Kiflan Zain kepada polisi. Bapak tadi mendengar informasi dari saya ini. Itu saya salahkan kepada badan yang meriksa, begitu ya. Saya bilang kalau masalah politik saya, saya nggak bisa. Masalah politik, masalah hukum, itu saya tidak bisa berbuat apa-apa ya. Tapi kalau masalah lain, saya bisa berbuat apa-apa ya. Pokoknya saya nggak ikut ikutan lah ya. Polisi juga mendalami hubungan antar dua tersangka makar, Majen TNI Pernawirawan Kiflan Zain dan mantan Gapol Demetro Jaya, Komjen Pernawirawan Sofian Jakob. Keduanya juga diketahui sebagai pendukung Prabowo Sandiaga di Pilpres 2019. Sofian juga kembali diperiksa Pernawirawan Jaya Senin 17 Juni 2019 di panggilan kedua setelah mangkir pada panggilan pertamanya. Sebelumnya, Komjen Pernawirawan Sofian Jakob menjadi tersangka atas kasus dugaan makar. Dugaan ini muncul setelah videonya beredar di media sosial. Video inilah yang kemudian dilaporkan seseorang ke Baris Krim Polri. Kini kasus tersebut ditangani Pernama Metro Jaya. Setelah kita melakukan pemeriksaan, pemeriksaan saksi-saksi, kemudian yang tersangka juga sudah kita lakukan saksi. Dan kemarin tahun 29 Mei, kita ada gelar perkara. Dan kemudian dari hasil gelar perkara bahwa statusnya kita akan menjadi tersangka. Dan yang sejogianya untuk hari ini dilakukan pemanggilan atau pemeriksaan sebagai tersangka. Tapi yang bersangkutan tidak bisa hadir, minta dijatuhkan berikutnya. Hingga kini penyidik Polda Metro Jaya terus mendalami kasus ini. Sofian dijerat pasal ujalan kebencian dan dugaan makar. Dari Jakarta, Tim Deputan Ainews melaporkan.